Halo, ya kita bersyukur sampai hari ini Tuhan masih memelihara kita, Tuhan masih menolong kita. Dan tema atau tajuk kita hari ini yaitu mengucap syukur. Mari sebelum kita membahas firman Tuhan dengan tema mengucap syukur, kita akan membaca Dukas Pasal yang ke-17, ayat yang ke-11 sampai yang ke-19. Saya akan membacakannya. Kesepuluh orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah sepuluh orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, Bukankah kesepuluh orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Dimanakah yang sembilan orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Iya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, melalui teks yang kita baca ini dengan tema mengucap syukur. Kata mengucap syukur dari bahasa aslinya yaitu Eukaris Teo yang artinya berterima kasih, mengucap syukur, pengakuan, pujian, penyembahan kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita walau sedetikpun. Allah yang selalu ada bagi kita dalam situasi saat ini. Dalam segala hal yang kita hadapi, Dia selalu ada bagi kita. Dan kata mengucap syukur itu dari bentuk imperatif aktif. Artinya kata ini merupakan perintah yang harus dilakukan oleh semua orang percaya, oleh semua anak-anak Tuhan tanpa terkecuali. Artinya kita harus selalu mengucap syukur. Dan kata aktif artinya mengucap syukur harus dilakukan terus menerus tanpa henti. Jadi mengucap syukur bukan hanya saat kita senang. Lalu saat tidak senang tidak mengucap syukur. Tidak. Mengucap syukur selalu harus kita lakukan saat kita senang maupun tidak senang, Saat kita berhasil maupun tidak berhasil, Saat kita untung maupun buntung atau untung ataupun tidak beruntung, Kita harus selalu mengucap syukur. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Dalam teks yang sudah kita baca tadi, Di dalam Lukas pasal 17 ayat 11 sampai ayat yang ke-19, Itu mengisahkan tentang kesepuluh orang yang sakit kusta. Dalam suatu perjalanan mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus telah menyembuhkan mereka, Dari sepuluh orang yang sakit kusta, Hanya satu orang yang kembali mengucap syukur, Tersungkur, dan memuliakan Tuhan. Tadi kita sudah baca dalam ayat yang ke-16. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Seringkali kita sama dengan sembilan orang yang sakit kusta. Ketika kita membutuhkan pertolongan Tuhan, Kita datang mencari Tuhan. Atau ketika kita adalah masalah, Dalam pergumulan, Kita akan mencari Tuhan. Kita akan berdoa tidak amin-amin kepada Tuhan. Tetapi ketika kita sudah ada dalam situasi aman dan nyaman, Kadang-kadang kita melupakan Tuhan. Nah, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Melalui teks ini kita akan belajar tiga hal, Dari peristiwa kesepuluh orang yang sakit kusta. Bagian yang pertama yang akan kita pelajari, Yaitu, Sadar diri. Sadar diri, Bagian yang pertama kita baca di dalam Rukas 17, Ayat 12 dan 13. Ketika ia memasuki suatu desa, Datanglah sepuluh orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh, Dan berteriak, Yesus Guru, Kasihanilah kami. Nah, Dalam ayat 12 dan 13, Dijelaskan bahwa, Orang kusta ini, Ketika mereka bertemu dengan Yesus, Mereka berdiri agak jauh. Mereka tidak berani mendekat kepada Tuhan. Mereka sadar diri, Bahwa mereka adalah orang-orang yang sedang mengalami sakit. Dimana, Pada masa itu, Sakit kusta merupakan sebuah penyakit yang mengerikan, Penyakit yang menakutkan. Karena penyakit kusta, Penyakit yang menular. Sehingga orang-orang tidak akan berani untuk mendekati orang lain, Ataupun mereka, Orang yang sakit kusta, Terkadang diasingkan dari masyarakat yang banyak. Mereka biasanya tinggal di tempat yang jauh dari masyarakat. Ya mungkin mirip-mirip ya, Seperti penyakit COVID saat ini, Orang akan isoman, Tidak bisa bertemu teman-teman, Bertemu saudara, Bertemu keluarga. Nah inilah yang dialami dirasakan oleh orang-orang yang sakit kusta. Jadi mereka sadar diri, Mereka sadar mereka tidak layak. Selain itu, Penyakit kusta pada masa itu, Dianggap sebagai hukuman, Bagi orang yang melakukan dosa. Sehingga, Mereka tahu diri, Bahwa mereka, Tidak layak untuk datang mendekat. Tapi mereka sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Tuhan, Kasianilah kami. Nah, Kita belajar dari kisah ini. Kita pun, Orang-orang yang sebenarnya tidak layak di hadapan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berdosa. Kita banyak kali melukai hatinya Tuhan. Kita banyak sekali gagal mengasihi Tuhan. Tuhan berulang kali menolong kita, Mengasihi kita, Mengampuni kita. Tapi kita juga berulang kali melakukan kesalahan yang sama. Nah, tetapi kita melihat, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tuhan tidak pernah memperhitungkan Semua pelanggaran dan kesalahan kita. Justru sebaliknya, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Tuhan selalu memberikan pertolongan kepada kita. Tuhan selalu meluputkan kita dari mara bahaya. Bahkan, Tuhan masih memberikan kepercayaan-kepercayaan kepada kita untuk melayani Dia. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Dia terlalu baik dan sangat baik bagi kita. Mari kita terus mengucap syukur. Kita sadar diri, Kita tidak layak. Tetapi Tuhan mengangkat kita, Tuhan mengampuni kita, Tuhan mengasihi kita, Bahkan memberikan kepercayaan-kepercayaan kesempatan-kesempatan yang istimewa bagi kita masing-masing. Itu adalah poin yang pertama. Kita harus sadar diri siapa kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, Kita belajar dari kisah orang yang sakit kusta. Mereka selalu taat kepada Tuhan. Ketika Tuhan bertemu dengan orang kusta, Di dalam ayat 14 dikatakan, Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada para imam. Sementara mereka di tengah jalan, Mereka menjadi sembuh. Pergilah. Nah, Jadi poin yang kedua, Yaitu selalu taat. Ketika Tuhan menyuruh mereka untuk pergi bertemu dengan para imam, Mereka tidak berdali. Mereka tidak membuat alasan. Tetapi mereka segera melakukan perintah untuk pergi bertemu dengan para imam. Nah, Di sini kita melihat bahwa orang-orang kusta ini taat kepada perintah Tuhan. Mereka tidak seperti bangsa Israel. Ketika keluar dari Mesir, Mereka seringkali ditolong Tuhan. Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka, Tapi mereka seringkali tidak taat. Bahkan mereka bersungut-sungut, Selalu bersungut, Selalu tidak bisa menerima, Apa yang Tuhan sudah buat bagi mereka, Sekalipun mereka tahu, Itu hal yang terbaik buat mereka. Nah, Saudara-saudara, Mari kita belajar, Untuk selalu taat. Tidak selalu bersungut-sungut. Tapi kita mau berterima kasih, Sampai hari ini, Tuhan masih menolong kita. Tuhan masih memberikan pekerjaan kepada kita. Tuhan masih memberikan kita, Perintah-perintah yang harus kita lakukan. Tuhan mau mengajar kita, Untuk selalu taat kepadanya. Sekalipun, Situasinya tidak memungkinkan untuk taat, Kita harus belajar untuk taat. Sekalipun, Situasinya sangat berat, Tapi kita harus belajar, Untuk taat akan firman Tuhan. Taat apa yang Tuhan mau, Untuk kita lakukan, Dalam hidup kita masing-masing. Mari kita lihat, Orang-orang Samaria, Sekalipun dalam situasi mereka sakit, Tapi mereka bersedia taat, Kepada perintah, Yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Pada masa-masa ini, Sangat sulit orang untuk taat, Sulit orang untuk melakukan firman Tuhan, Sulit orang untuk datang kepada Tuhan, Karena mereka, Dalam kondisi yang sangat berat, Sangat sulit secara ekonomi, Sangat sulit secara situasi, Politik, Dan semua keadaan saat ini. Tetapi, Semakin berat, Tantangan yang kita hadapi, Mari kita semakin, Taat kepada Tuhan. Poin yang ketiga, Yang kita belajar, Yaitu selalu bersyukur. Orang Samaria, Satu dari sepuluh orang yang sakit kusta ini, Adalah orang yang tahu berterima kasih. Ketika Tuhan sudah menyembuhkan dia, Ia berteriak bersorak dengan nyari, Dan kemudian dia tersungkur di bawah kaki, Yesus mengucap syukur, Dan kemudian dia memuliakan Tuhan. Nah, Kita belajar dari orang Samaria ini. Orang Samaria adalah orang yang sebenarnya tidak diperhitungkan. Mereka kebanyakan adalah orang-orang yang hasil dari perkawinan campur, Ketika pembuangan di Babel. Banyak orang Israel yang menikah dengan orang-orang penduduk asli yang ada di sana. Sehingga, Mereka seringkali dianggap sebagai kelas yang kedua. Tetapi, Justru orang Samaria banyak sekali memberikan contoh atau teladan yang baik bagi kita. Baik ketika orang Samaria bermurah hati, Dan ini adalah orang Samaria yang tahu mengucap syukur. Dia tahu berterima kasih ketika dia sudah ditolong oleh Tuhan. Nah, Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Kita seringkali tidak tahu berterima kasih ketika Tuhan sudah menolong kita. Ketika kita belum mendapat pekerjaan, Kita bilang sama Tuhan, Tuhan, berikan aku pekerjaan. Kalau aku sudah mendapat pekerjaan, Aku akan setia datang beribadah. Tapi nyatanya, Setelah mendapat pekerjaan, Kita lupa dengan janji kita. Tuhan, Kalau nanti aku sudah punya uang banyak, Kalau Tuhan sudah memberkati usahaku, Kalau Tuhan sudah memberkati hidupku, Aku akan memberikan persembahan syukurku kepada Tuhan. Tapi setelah kita mendapatkan semua yang kita doakan, Kita lupa akan janji kita kepada Tuhan. Atau kita juga berkata, Tuhan, Kalau aku sudah sembuh dari sakitku, Maka aku akan semakin setia menolong, Semakin setia berbagi, Semakin setia untuk mengajak teman-teman datang ke gereja. Tapi semuanya itu kita ingkari. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Marilah kita belajar, Seperti orang Samaria ini. Dia satu-satunya, Yang tahu datang berterima kasih, Ketika Tuhan sudah menolong dia. Memang situasi saat ini, Berat rasanya, Atau sangat sulit untuk bersyukur, Sulit untuk berterima kasih. Tetapi, Ketika dalam situasi ini, Kita mampu mengucap syukur, Kita mampu berterima kasih, Justru disitulah letak kekuatan kita. Di dalam bersyukur, Ada kuasa. Di dalam berterima kasih, Ada kekuatan, Yang Tuhan akan terus anugerahkan kepada kita. Dan di dalam bersyukur atau berterima kasih, Terletak sebuah komitmen positif, Bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, Yang punya Bapak di surga, Yang kaya, Yang memiliki segala galanya, Dia sanggup memberikan apapun, Jika dia mau, Dia sanggup melakukan apapun, Jika dia berkenan. Sehingga, Tidak ada alasan bagi kita, Untuk tidak bersyukur kepadanya. Belajarlah dari orang Samaria, Dia mampu, Seorang diri, Datang kembali, Bersyukur kepada Tuhan. Mari kita menjadikan, Mengucap syukur, Menjadi gaya hidup kita setiap hari. Dan lihatlah, Apa yang Tuhan akan lakukan bagi kita. Tentu saja dengan selalu mengucap syukur, Hati kita gembira, Semangat kita ada, Kita akan sehat, Secara fisik, Secara rohani, Dan yang lebih penting, Hidup kita pasti, Akan memuliakan Tuhan. Coba, Kalau kita selalu ada, Di samping orang yang selalu bersumut, Selalu mengeluh, Pasti kita juga akan ikut, Terpuruk dengan, Apa keadaan dia, Atau kata-kata dia. Tapi kalau kita, Ada di samping orang yang selalu senang, Selalu bersyukur, Selalu berterima kasih, Maka aura positif itu juga, Akan mempengaruhi kita. Nah, Kita mau menjadi berkat, Atau, Mau menjadi batu sandungan, Itu bergantung kepada kita semua. 1 Thessalonica, Pasal 5, Ayat 18, Mengucap syukurlah, Dalam segala hal, Sebab itulah yang dikendaki Allah, Di dalam Kristus Yesus, Bagi kamu. Jadi, Mengucap syukurlah, Senantiasa, Karena itu yang dikendaki Tuhan. Itu yang diinginkan Tuhan, Bukan bersumut-sumutlah, Senantiasa, Tapi, Bersyukurlah, Senantiasa, Mengucap syukurlah, Senantiasa. Biarlah kebenaran firman Tuhan, Menjadi berkat bagi kita, Selalu mengucap syukur, Dalam segala situasi, Menyenangkan, Atau tidak menyenangkan. Dalam segala musim, Yang kita hadapi saat ini, Teruslah tersenyum, Teruslah bersyukur, Maka yakinlah, Tuhan akan terus menolong kita, Dan tidak akan pernah, Meninggalkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, Terima kasih, Kebenaran firman Tuhan hari ini, Mengingatkan kami, Supaya kami belajar, Untuk selalu mengucap syukur. Apapun situasi yang kami alami saat ini, Ajar kami Tuhan, Untuk tidak bersumut, Untuk tidak marah kepada Tuhan, Tetapi sebaliknya, Kami mau selalu bersyukur, Selalu berterima kasih, Karena kami tahu, Situasi apapun yang kami hadapi, Tuhan sedang melakukan, Suatu rencana, Yang terbaik untuk kami. Tuhan punya maksud, Di balik semua situasi, Yang sedang kami alami. Sehingga, Tidak ada alasan bagi kami, Untuk tidak mengucap syukur. Dan tolong kami menjadikan, Mengucap syukur, Adalah gaya hidup kami, Sebagai anak-anak Tuhan. Berkati setiap kami, Yang saat ini berada dalam persoalan, Pergumulan, Mungkin belum mendapatkan pekerjaan, Mungkin bergumul karena sakit, Mungkin juga bergumul dengan ekonomi kami, Kami berdoa, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Memberikan kesembuhan, Memberikan kesehatan, Kepada masing-masing kami. Dan kami juga berdoa, Untuk program pemerintah, Untuk memberikan vaksin, Kepada seluruh masyarakat, Kiranya Tuhan yang menolong, Semua langkah-langkah, Yang dilakukan pemerintah, Untuk memberantas, Penyakit COVID ini, Tuhan menolong, Dalam semuanya. Kami hanya berdoa, Bermohon kepada Tuhan, Supaya Tuhan memulihkan situasi, Situasi ekonomi, Politik, Sosial, Budaya, Tuhan lah yang bekerja, Di dalam semuanya. Berikan hikmat kepada para pemerintah, Untuk mengambil tindakan, Yang bijaksana, Demi untuk menolong, Setiap rakyat, Dan demi untuk kemajuan, Bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, Kami berdoa terus juga, Untuk gereja kami, Bahkan semua tim pelayanan, Yang terus berjuang, Untuk melayani sekalipun, Dalam situasi dan keadaan seperti ini. Kami doakan, Tuhan memberikan kekuatan, Kesehatan, Jauhkan dari virus COVID, Berikan kekompakan, Kerjasama yang baik, Satu dengan yang lain, Demi untuk pekerjaan, Dan kemuliaan bagi Tuhan. Terpujilah Angkot Tuhan, Di dalam nama Yesus, Kami sudah berdoa, Kiranya kasih karunia dari Allah, Persekutuan dalam Yesus Kristus, Memberkati kita sekalian, Mulai saat ini, Sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.